Kompas TV, independen, terpercaya. Halo selamat pagi saudara, apa kabar anda di pagi hari ini? Kami kembali lagi hadir menyiapkan anda dalam Sapa Sosial bersama saya Hendra Bhakti yang akan menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Saudara berbagai jajanan kuliner di Makassar, Sulawesi Selatan begitu menjamur ya dan pelaku usahanya juga saat ini rata-rata mayoritas adalah mereka-mereka kaum milenial atau anak-anak usia muda begitu ya, tidak lagi didominasi oleh orang tua dan lain-lain. Ini berarti memang anak muda sekarang ini sudah memiliki jiwa-jiwa pengusaha seperti yang dilakukan oleh seorang anak muda yang sudah memiliki beberapa cabang dengan usaha kulinernya di Makassar. Dengan dengar ini sudah sembilan cabang. Mereka atau dia menjalankan usaha di bidang kuliner dengan bahan bakunya adalah pisang dan mengolah berbagai olahan pisang. Oke, ini dia beberapa contohnya. Panganan yang merupakan olahan pisang. Ia menamakan brandnya adalah banana bread. Nah, ini dia nih. Ini terbuat dari pisang, kemudian diberikan beberapa varian. Yang saya pegang ini variannya diatasnya keju, kemudian ada coklat juga. Nanti kita tanya juga kepada pemiliknya. Langsung saja kita berkenalan dengan owner dari atau pengusaha kuliner yang menamakan brandnya banana bread. Begitu ya, ada Takdir. Halo, selamat pagi Takdir. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ini masih muda kan orangnya ya, tapi sudah memiliki usaha kuliner dan cabangnya itu sudah sembilan di kota Makassar. Usianya katanya sudah baru 26. 26 tahun. Wow, luar biasa. Oke, Takdir, apa nih usaha kuliner kamu? Sejak kapan kamu mendirikan usaha kuliner ini? Dan benar, sekarang sudah memiliki sembilan cabang ya? Banana bread itu sendiri ini sekarang sudah berumur lima tahun. Sejak tahun 2014. 2014 ya? Oke. Saat itu pertama kali dirintis di... Pertama kali dirintis di jalan perintis kemerdekaan. Oke, seiring berjalannya waktu, sekarang sudah berapa cabang? Alhamdulillah sudah menjelang sembilan, menjelang lima belas sekarang. Lima belas. Dari sejak awal di tahun 2014 sampai saat ini, apakah variannya sudah sebanyak ini atau awal-awalnya dulu masih sedikit? Awalnya sih, pertama tiga varian rasa. Pertama itu coklat keju, yang bestseller pada saat 2014 itu black oreo. Saat itu, terus yang ketiga ada coklat susu. Coklat susu? Yes. Oke. Terus, waktu pertama merintis usaha ini, apakah memang bentuknya sudah seperti ini? Tekstur awalnya itu dia memanjang, Pak. Memanjang ya? Yes. Dia memanjang. Pertanyaan paling penting berikutnya adalah, kenapa kemudian dari beranyak sekali inspirasi kuliner, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk kita jadikan usaha kuliner, mengapa kemudian kamu memilih olahan pisang? Memilih olahan pisang itu pertama adalah bahan bakunya itu gampang, terus untuk mengoperasi produksi banana bread itu sendiri itu tidak terlalu sulit. Iya, itu untuk tidak memakan waktu dan bahan bakunya pun bisa disimpan di tempat yang preserve yang tinggi. Dari semua alasan yang kamu sampaikan, alasan lainnya adalah begitu banyak penggemar pisang juga ya? Sepakat. Oke, kita lihat satu persatu nih, ada varian apa aja yang akan kita perlihatkan di banana bread ini, seorang anak muda yang sudah memiliki sembilan cabang ya. Ini dia. Kalau yang ini varian apa nih? Yang ini sekarang coklat keju. Coklat keju. Ini coklat keju ya. Dalam satu kotak isinya berapa sih? Isinya delapan. Delapan? Oke, ada delapan ya. Semuanya adalah coklat keju. Kemudian selanjutnya kita lihat ada varian apa lagi? Ini, wow, ini kayaknya green tea nih ya? Iya, green tea keju. Green tea keju. Ini green tea keju. Bentuknya tidak memanjang sih ya. Yang tinggi ukurannya mungkin sekitar 10 sampai 15 cm ini ya? Iya. Oke. Kemudian berikutnya varian yang di bawah di studio adalah ini dia. Ini varian apa nih? Ini black oreo. Black oreo. Ini yang pernah jadi best seller di tahun 2014 sampai 2016. Sampai sekarang pun juga banyak penggemar. Oke, black oreo ya namanya. Tapi masih ada taburan-taburan kejunya juga nih sedikit ya? Iya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah varian? Coklat oreo. Coklat oreo. Wow. Ini dia, coklat oreo. Lumayan besar sih ya untuk satu batangnya ya. Karena ini ada delapan. Untuk satunya sih udah terbilang besar. Kalau satu orang makan seperti ini nih udah cukup kenyang ya. Nggak perlu makan nasi lagi kayaknya ya. Oke. Nah ini kan ada empat varian. Selain yang sudah disebutkan di sini, ada varian apa aja yang? Ada tiramisu. Tiramisu. Ada apa lagi ya? Cappuccino ada. Cappuccino. Terus Cappuccino itu kita berikan topping-topping yang lain. Kalau misalnya ada pelanggan yang minta mix, kita berikan ke mereka. Oke. Berarti by request ya. Tergantung pelanggan dan pembelinya ya. Kalau ia kemudian suka berbagai rasa. Asal mau nunggu aja ya. Itu langsung disajikan untuk kamu ya. Yang paling bestseller saat sekarang ini apa nih? Yang paling banyak peminatnya varian apa? Banyak peminatnya sekarang tiramisu. Tiramisu. Terus coklat oreo. Oke. Dari keempat ini yang kira-kira paling disuka yang mana? Coklat oreo. Ini berarti ya? Yang ini. Yang ini bener. Wow. Tapi saya agak sedikit ini ya. Kalau makannya pagi-pagi ya. Saya banyak banget tuh varian coklatnya ya. Jangan itu aja deh yang ini dulu nih. Kalau gitu ya. Karena ini lumer banget nih coklatnya nih ya. Nanti gue makan terus coklatnya nempel di gigi saya nanti ya. Oke. Oke kita coba tes yang ini. Ini berarti coklat keju ya? Yes. Oke coklat keju. Ini dia? Bisa dilihat. Sebenarnya untuk satu begini itu bisa langsung dilahap. Langsung dimasukin dalam mulut ya. Bagi yang mampu. Ini tapi bisa dua kali ya. Langsung dua kali aja. Kita coba bagaimana rasanya. Pisangnya. Masih cukup terasa. Di luar adonan pisang ini apa? Roti. Roti. Oh roti? 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 Iya. Pantas ya. Agak terasa rotinya. Bukan terasa tepung ya. Yes. Tapi roti berarti adonan ini ya? Adonan roti. Iya. Kemudian dilumuri coklat kemudian keju. Ketika kita gigit rasa pisang masih terasa kemudian dipadukan keju dan juga coklat. Rotinya yang membalut pisang ini juga sangat terasa. Jadi ketika udah ada di lidah itu campur-campur rasanya ya. Ini baru digoreng tadi ya. Jadi masih terasa hangat. Kemudian juga ini bisa dibilang empuk, renyah. Nah, kalau agak lama mungkin agak sedikit mengeras ya? Enggak sedikit mengeras. Ini biasa kalau simpan sampai 2-3 hari itu masih bagus. Masih bagus? Masih tahan? Ini tahan disimpan di kulkas. Oke, oke. Yang menjadi pertanyaan adalah, pisang jenis apa yang digunakan? Kami pakai pisang raja. Pisang raja? Yes. Itu keseluruhannya sejak awal menggunakan pisang raja? Iya. Mengapa dari sekian banyak jenis pisang, mengapakah Anda memilih pisang raja? Pisang raja itu sendiri, dia gampang didapat. Yang kedua, pisangnya tidak langsung agak kecut. Itu biasanya pisang-pisang yang lain itu kalau udah lama di adonan itu, Beda rasanya ya. Jadi Anda menganggap pisang raja ini tidak mengubah. Di apapun, itu tidak akan berubah rasanya. Terus untuk tingkat kematangan dari pisangnya, ada kriteria tertentu nggak? Ada. Yang sampai yang terlalu masih mengkal-mengkal, atau terlalu masak, lembek jadinya. Itu ada-ada kriteria nggak? Kita pakai yang agak kuning. Agak kuning-kuning itu. Udah menjelang masak. Berarti ini masih agak terasa keras ya, nggak terlalu keras juga, tapi pas tengah-tengah deh. Nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga. Karena kalau saya sendiri pribadi, itu nggak senang dengan pisang yang udah lembek banget ya. Yang masih menjelang masak, yang masih keras-keras. Tapi kalau yang saya rasakan tadi, udah pas banget tuh ya. Oke, selanjutnya kita akan coba yang lain, varian yang lain. Dan kita akan tanyakan juga bagaimana prospek setelah berusaha atau menjadi pengusaha selama kurang lebih 6 tahun. Dari 2014 sampai sekarang ini dalam membuka cabang, 9 cabang. Dan kesemuanya adalah sistemnya bagi hasil. Bukan bentuk franchise ya. Oke, nanti kita akan tanyakan kenapa nggak dikasih jadi franchise ya. Telah jeda, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ini acara dirancang untuk menginspirasi Anda. Inspirasi apakah Anda ingin menjadi pengusaha kulinernya? Atau apakah Anda ingin menikmati jenis kuliner seperti ini? Nah, mungkin untuk sebagian orang di Kota Makassar, yang jenis-jenis seperti ini mungkin udah pernah dinikmati ya. Karena usaha kuliner dengan olahan pisang seperti ini tuh udah banyak banget ya. Di Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi kalau begitu, ya sejak 2014 menjalankan, berarti termasuk pendiri-pendiri juga ya dengan usaha seperti ini waktu itu ya. Udah 6 tahun menjalankannya. Dan sekarang ini udah 9 cabang, benar ya? Itu di mana aja? Pertama itu ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Depan Unhas. Terus ada di Dayak, Pak Jayang, Jalan Antang Raya, Petarani. Terus sekarang ada di BPP, NUKM. Ada di Pengayuman. Oke. Itu Mapa Nyoki. Oke. Pertanyaan besar kemudian adalah, Kamu menjalankan usaha ini dengan sistem bagi hasil. Tidak dengan sistem franchise. Jadi semua 9 cabang yang ia punya itu adalah miliknya. Ia hanya berbagi hasil dengan penjaganya atau karyawannya. Begitu ya. Itu bagaimana sistemnya yang seperti ini? Dan mengapa kamu tidak memilih sistem franchise? Kalau misalnya kita memilih franchise, biasanya ada beberapa hal faktor yang membuat kita bertanya-tanya. Misalnya ada sistem yang dimiliki perusahaan Banana Brit itu sendiri, tetapi teman-teman yang franchise ini, dia bikin sistem sendiri. Oke. Berarti kamu tidak mau ketika di franchise, orang yang bekerja sama dengan kamu memiliki sistem sendiri. Kamu maunya sistem yang kamu miliki, itulah yang berlaku di semua cabang. Outlet. Dan itulah yang kamu pilih. Kamu hanya berbagi hasil dengan para pekerjanya. Jadi maksudnya bagaimana? Kamu menyediakan semua olahannya, menyediakan bootnya, dan lain-lain atau bagaimana? Ada juga kalau misalnya ada teman-teman yang mau sharing dana, misalnya begitu. Oh ini saya punya dana misalnya 15 juta nih. Oke. Bisa nggak? Saya ikut pakai brand Banana Brit, tapi sistemnya dia bagi hasil. tapi sistem dari perusahaan Banana Brit itu sendiri. Nah setelah itu, teman-teman yang punya sharing dana, dia bisa bantu ke manajemen untuk, oh ini kira-kira seperti ini bagus nih, ini collaboration. Berarti kamu punya sistem sendiri, dan yang kamu maksud sistem bagi hasil itu bagaimana pembagiannya? Kalau ada pembagian bagi hasil untuk teman-teman yang punya modal, ada pembagian hasil untuk karyawan. Bagaimana untuk karyawan? Dia sistem karyawannya itu pendapatan misalnya, katakanlah setiap outlet itu 20 juta, berarti kita berikan 20 persen dari 20 juta itu. Oke, berarti ada pembagiannya ya. Nah sejauh ini setelah menjalani aktivitas sebagai pengusaha kuliner, kita pengen tahu nih, untuk satu buah kuliner seperti ini, jenis seperti ini, itu dihargai berapa ya? Ada startup dia 15 ribu. 15 ribu? Yes, proporsinya. Proporsi. Ada 15 ribu, kemudian di atasnya masih ada? Masih ada. Apa yang membedakannya? Membedakan varian rasanya dengan tambahan topping. Berarti sekitaran rentan dari 15 sampai? Sampai 20 ribu. Sampai 20 ribu? Oke, masih terjangkau ya dengan isi 8 buutir, itu dengan harga 15 sampai 20 ribu, masih cukup mengenyangkan begitu ya. Nah sejauh ini, prospeknya gimana? Dengan memiliki 9 cabang, satu cabang mampu, kalau kamu mau sebut ya, mampu ini sebagai inspirasi buat kita semua. Itu bisa mampu mendapatkan penghasilan berapa? Kalau setiap outlet itu, mampu mendapatkan hasil maksimal 25 juta sebulan. Wow, 25 juta dalam satu bulan. Kali 9. Wow. 25 juta kali 9 nih ya. Tapi saya yakin tidak semua outlet pasti berbeda-beda ya. Betul. Ada outlet, jadi ini saling menutupi. Ada outlet yang mungkin paling tinggi, ada outlet yang mungkin sedikit rendah penghasilannya. Itu, wow. Berarti kamu sudah sangat menikmati hasil dari usaha keras kamu ya. Itu sampai sejauh ini, apa nih yang paling, apa ya, pembelajaran paling penting ketika kita ingin menjadi pengusaha kuliner? Pembelajaran penting untuk menjadi seorang entrepreneur itu adalah konsistensi. Konsistensi untuk menjalankan usaha. Yang kedua, punya watak. Watak, skill, disiplin. Itu saja. Sejauh ini kita miliki adalah kedisiplinan untuk menjalankan usaha itu. Terus yang kedua, konsistensinya. Disiplin dan konsisten. Oke, Anda harus disiplin dalam menjalankan usaha. Jadi disiplin dalam hal ini tentu aturan-aturan yang sudah diterapkan harus tetap berlaku begitu ya. Kemudian konsisten, konsisten dengan rasa dan lain-lain begitu ya. Ini kamu menjalankan usaha ini apakah seorang diri saja atau dibantu oleh siapa? Sekarang kita sudah punya teman-teman tim itu sekitar 30 orang. 30 orang. Untuk menjalankan operasi banana bread. Oke, berarti di dalam satu outlet bisa mencapai dua orang. Bisa dua orang. Berarti terbagi dalam sip pagi dan juga sip malam begitu ya. Dan ini sudah 30 orang. Berarti luar biasa nih. Usianya masih 26 tahun. Ia mendirikan dan merintis usaha banana bread. Sudah mempekerjakan 30 orang. Bisa saya katakan begitu ya? Mempekerjakan ya? Yes. Mempekerjakan 30 orang. Kemudian sudah mendapatkan penghasilan satu outlet paling sekitar 25 juta dikali 9. Wow, dalam satu bulan. Luar biasa ya. Selanjutnya kita akan tanyain lagi dan kita akan memberikan tips bagi para pemula yang baru merintis usaha. Tapi setelah jadah berikut ini sambil kita coba varian lain lagi. Tetap bersama kami di Sapa Social. Kita masih bersama dengan pengusaha kuliner dan tentunya kita ingin menggali inspirasi dari seorang sosok anak muda yang usianya baru 26 tahun. Mampu mempekerjakan 30 orang karyawan dan mendapatkan penghasilan 25 juta satu outlet dikali 9 outlet. Tapi saya yakin ada yang tinggi, ada yang tidak mencapai begitu ya, target begitu ya. Nah kita coba lagi varian berikutnya adalah Black Oreo yang pernah menjadi bestseller ya. Ini bestseller dari 2014 sampai 2016. Sampai saat ini juga masih banyak peminatnya ya. Ini adalah Black Oreo, seperti yang kita ketahui ditaburi oleh, ini butiran Oreo yang sudah diparut ya. Kemudian ada kejunya juga ya, dan juga masih dengan pisang yang sama, pisang raja. Oke kita coba. Rasa Oreo-nya begitu kental, ini taburannya juga tidak kira-kira nih kayaknya ya, tidak pelit nih taburannya ya. Kemudian, Yang menjadi pertanyaan, satu pisang, satu, satu pisang itu, satu, bukan satu sisir, satu biji pisang, itu bisa menjadi berapa biji begini ya? Satu, dua, tiga, empat, empat. Empat biji. Berarti ini memang ketika kita makan, memang rasa pisang tidak begitu terasa begitu ya? Karena, bayangkan satu biji pisang itu dibagi tiga sampai empat ya? Jadi, memang pisangnya agak sedikit. Dia fokus ke bread-nya, rotinya. Dia fokus ke rotinya. Jadi, rasa rotinya begitu terasa. Jadi, ini perpaduan antara pisang, roti, kemudian ditambah dengan varian-variannya. Ada black oreo, ada kemudian keju, dan lain-lain. Narik ya. Sampai sejauh ini, prospeknya begitu menjanjikan begitu ya. Alhamdulillah. Kabarnya, juga sudah membuka outlet ataupun cabang di luar dari Makassar. Betul. Yaitu di Pare-Pare, dan juga di luar Sulawesi Selatan, yaitu di Malang. Bagaimana ceritanya? Bisa ada outlet ini? Oke. Di Malang itu, posisinya ada teman di sana, dipercayakan untuk menjaga resep dari banana bread itu sendiri. Oke. Nah, untuk mengembangkan di Pulau Jawa tersendiri, kan biasanya Jawa lari ke Sulawesi. Jadi, kita mau balik Sulawesi ke Jawa. Jadi, itu sekarang. Jadi, posisi banana bread yang ada di Malang itu, kita mau menguasai pasar yang ada di Pulau Jawa. Prospeknya di Pare-Pare dan Malang gimana? Pare-Pare dan Malang, ya Alhamdulillah saat ini, respon pasar di sana sangat luar biasa apresiasinya kepada banana bread. Hmm, oke. Baik. Ada rencana berikutnya untuk membuka di mana lagi? Perencanaan planning selanjutnya ini kita mau ke Ibu Kota, Jakarta. Wow, begitu besar ya perkembangannya ya. Sekarang, usaha seperti ini tuh udah banyak banget. Dengan varian rasa juga, dan menawarkan harga yang bahkan ada yang lebih murah, bahkan ada juga yang lebih mahal dari yang ditawarkan oleh takdir dan juga timnya begitu. Begitu. Bagaimana kemudian untuk kemudian bisa mampu bersaing dari sekian banyaknya pengusaha kuliner jenis seperti ini? Apa yang kemudian harus kamu lakukan dan apa kemudian untuk bisa mempertahankan nama besar kamu dan juga ini tentu akan mempengaruhi pendapatan kamu pula? Sepakat. Jadi, salah satu untuk mempertahankan pelanggan dari banana bread itu, pertama adalah melihat apa keinginan pelanggan ke kita. Yang kedua, apa yang diinginkan, apa yang rasa-rasa yang dia inginkan, kita follow up. Ada namanya CRM untuk melihat seberapa besar yang dia inginkan ke banana bread itu sendiri. Oke. Terus, kalau dari segi konsistensi rasanya itu, kita berikan training setiap satu bulan sekali untuk teman-teman yang ada di outlet. Jadi, setiap bulannya itu kita memberikan follow up ke teman-teman yang jaga di outlet, oh ini nih, seperti ini pelanggan yang terbaik. Seperti ini untuk memberikan kepuasan pelanggan ke kita. Karena kita melihat banana bread itu kekuatannya adalah ke teman-teman pelanggan. Pelanggan setiap banana bread. Jadi, kekuatan banana bread itu sendiri di pelanggan banana bread. Oke, ini adalah konsep yang harus kita tiru begitu ya. Bahwa ketika kita memilih atau memiliki usaha, jangan selalu menyepelekan posisi pelanggan begitu ya. Harus diperlakukan seorang raja, turuti kemauannya, pertahankan supaya tetap menjadi pelanggan kita. Karena pelanggan kita adalah promosi gratis bagi kita. Dengan makanan yang baik, makanan yang enak, maka ia akan menceritakannya kepada teman-temannya. Teman-teman yang lain kemudian akan mencoba, merasa enak, kemudian ia akan mencerita ke teman yang lain lagi. Itu adalah sistem marketing yang sangat simpel. Jadi, pelakukan pelanggan dengan baik, termasuk juga bagaimana penampilan pekerja dan juga keramahan pekerja begitu ya. Sangat mempengaruhi konsumen. Alangkah jeleknya ketika konsumen lagi belanja, wajahnya cemberutan, perlakuannya juta, judas, dan lain-lain. Itu akan membuat orang, wah gak mau lagi itu ya. Itu menjadi tips buat kita semuanya. Baik, banyak yang kemudian ingin tertarik mencicipi banana bread. Perpaduan antara pisang dan juga roti, yang kemudian diberikan varian-varian rasa begitu ya. Bagaimana ketika ingin memesan banana bread, di mana aja outlet-nya, kontaknya di mana, untuk pesannya di online juga, apakah sudah tersedia? Sekarang kita bisa pesan banana bread melalui GoFood, GrabFood, dan IG-nya itu banana bread Makassar. Itu, kalau untuk outlet-nya ada di Antang Raya, Jalan Perintis Kemerdekaan, ada di BTP, Dayak, Pak Jayang, ada di Jalan Pengayuman juga. Banyak ya? Iya. Oke, bisa cari aja di Instagram-nya. Nama Instagram-nya? Nama Instagram-nya itu banana bread Makassar. Banana bread Makassar. Makassar, oke, di sana terterah begitu ya. Satu pesan penting bagi pemula, singkat. Satu pesan untuk teman-teman yang mau memulai usaha, merintis usaha itu pertama adalah, jangan pernah menyerah, jangan pernah melihat teman-teman yang ada di atas. Intinya adalah konsisten dan memiliki skill untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman pelanggan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali atas tips-nya dan juga masukannya. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak kamu, yang seorang anak muda, 26 tahun, 30 pekaryawan, 9 outlet, pemasukan 1 outlet 25 juta dalam sebulan. Luar biasa. Terima kasih, semoga sukses, dan juga semoga memperkaya kuliner di Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian, terima kasih sekali lagi. Demikian untuk Sapa Sulawesi sampai di sini. Saya Inder Bakti menutup acara ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi dan sampai jumpa.